Oke, saya disini ingin berbagi yaitu cara untuk bisa share screen powerpoint di dalam Zoom meeting yang sering digunakan oleh para trainer berbagi powerpoint. Oke, pertama-tama kita buka dulu untuk Zoom-nya. Untuk Zoom-nya ini kita buka dulu, terus hal yang penting adalah narasumber atau retailer, dia meminta kepada host untuk dibuka aksesnya untuk bisa share screen. Caranya, anggaplah narasumber sudah join atau sudah masuk. Oke, ini saya super besar. Ya, terus di sini, di sinilah nanti tombol yang akan digunakan oleh narasumber atau trainer itu. Dan di host, dia akan memberikan akses kepada di sini nanti untuk menjadi host. Sebelum dia menjadi host, dia belum bisa share screen. Untuk share screen itu yang kesatu, dengan mudah hanya menekan tombol share screen ini. Oke, untuk basic ada lima file PDF. Ini yang sudah saya buka OBS, OBS, dia tampil di sini. Saya buka file PDF ada di sini, umpaman saya buka file powerpoint, umpamanya saya di sini, dia akan muncul di sini. Jadi yang disediakan di Zoom, yaitu iPhone pad, whiteboard, dan screen. Nah, di screen ini, kalau memang kita berbagi biasanya sharing itu ada juga kadang-kadang audio videonya. Kalau di video ini, kita conteng kliknya, supaya videonya itu bisa tampil. Dan ini share screennya bisa kita pilih mono atau studio. Ya, oke. Apabila sudah, jadi kita tekan share screen. Dan posisi dari aplikasi ini akan berada di atas. Dan kalau sudah di atas, kita tinggal membuka umpamanya, umpamanya PP nomor 50 tahun 2012. Ini anggaplah umpamanya, jadi peserta sudah bisa melihat ini. ada desktop, ada ini, semua ya peserta. Oke. Nah, pada saat sudah selesai seperti ini, umpamanya, umpamanya ya, umpamanya. pada mana, apa namanya, eh, sering itu bingung. Di sini ada, ada berapa ini, satu, dua, tiga, empat. Kita pilih aja yang di bawah sini, kita klik. Oke, artinya di sini sudah tampil, share screen untuk tangkapan layar segede ini, ini yang kotak ini, ini akan tampil ke semua peserta. Apabila sudah selesai materinya, nah resumber atau peserta itu, pembicara itu, dia mengklik stop share screen. Nah, pada saat dia men-stop, artinya kembali lagi ke host, bawasannya sudah selesai untuk materinya. Seperti itu. Dan cara kedua, ada lagi terbaru dari Zoom ini, adalah versi beta-nya, jangan klik share screen, masuk ke advance, di sini kita bisa berbagi video, berbagi audio, gitu ya. Poin screen, tapi kita mau coba yang di sini, yang beta. Oke, yang beta anggaplah segitiga api. Saya buka yang segitiga api. Bedanya apa, Pak? Bedanya share screen yang tadi, dan kalau yang tadi itu, dia tangkapan layar yang terekam akan dibagikan ke para peserta. Nah, kalau di yang beta ini, beda lagi. Bukan menangkap layar, tapi kita masuk ke dalam file-nya, terus dari Zoom mengeluarkan output, output-nya adalah adanya foto kita. Dan foto ini, para peserta bisa langsung melihat bahwa pembicaranya ada di bawah. Pak, sama aja ya, Pak. Kalau di YouTube suka ada pembicaranya di atas, presentasinya seluruhan, pesertanya ada, apa, materinya ada di atas. Ya, kalau itu Zoom-nya di live streamingkan. Nah, kalau tidak di live streamingkan kan, kalau para peserta buka di HP, buka di HP, dia hanya melihat materinya saja dengan suara dan orangnya nggak kelihatan. Cuma canggihnya yang terbaru ini, yaitu pada saat maul materi menyampaikan modul materinya, si pembicara ada di sini. Ini bisa digeser-geser naik ke atas. Nah, inilah yang akan tampil di, kalau buka di HP, kita bicara, kita ada kitanya di sini. Ya, ini aja ya. Jadi tidak lama-lama, nggak butuh lama untuk belajar self-screen Zoom. Cara kesatu dengan basic, self-screen. Cara kedua dengan beta. Nah, dengan masuk-masuknya, saya ulang lagi. Masuknya ke advanced, masuk ke powerpoint virtual background. Ya, ini terbaru. Oke, itu aja saya rasa cukup. Ini saya silang, apabila sudah selesai, di stop share-nya. Dan ini saya ending. Dan ini saya ending semua. Dan ini saya tutup. Saya tutup semua. Dan ini saya exit. Ending semua. Ini ending semua. Ini ending semua. Oke, itu aja dari saya. Semoga berguna dan berenpaat. Terima kasih. Salam SNU Indonesia. SNU Education. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.